Ya terima kasih Anda masih bersama kami. Zizi, banyak sekali kan cara yang bisa dilakukan untuk turut meriahkan perayaan Imlek ya. Setuju, selain berkumpul bersama keluarga, mungkin salah satunya juga bisa menikmati ragam kuliner khas Imlek. Tepatnya di kawasan Pecinan Jakarta yang legendaris yaitu Glodok. Ya, gongsi-gongsi. Dera Pecinan selalu memiliki daya tarik wisata tersendiri. Selain karena tradisi dan budaya yang masih terjunjung tinggi, tentunya ragam kuliner menjadi alasannya. Gongsi Fajai Beginilah suasana Imlek di kawasan Pecinan Jakarta yang terbentuk pasca kerusuhan etnis di tahun 1740. Iyap, betul sekali. Di mana lagi kalau bukan di Glodok. Berbagai pernak-pernik khas Imlek berjajar di kawasan ini. Tapi yang istimewa, di saat Imlek seperti ini adalah kulinernya. Beragam dan tentu saja lebih otentik. Nah, kali ini wisata kuliner saya tidak sendirian. Lebih seru karena ditemani oleh rombongan dari komunitas Jakarta Food Adventure. Tak sekedar menjajal aneka makanan dan jalan-jalan biasa. Bersama mereka, saya akan penggali budaya dan sejarah di kawasan ini. Kita adalah ibaratnya multi-function community. Nah, kita bisa mengkomunikasikan, mengkombinasikan. Ya, itu tadi. Semuanya dari mulai budaya, sejarah, jalan-jalannya, plus sekaligus dengan kulinernya. Dan juga ada usur berbagi. Dan petualangan kami kali ini dimulai dari gang sungai Kalimati. Meski namanya menyeramkan, namun gang yang lebarnya tak lebih dari 2 meter ini adalah surganya jajanan pasar unik khas Tionghoan tentunya. Pas. Untuk pemanasan makannya, ya yang ringan-ringan dulu. Seperti yang satu ini. Adanya hanya saat sincia atau imlek saja. Yaps, kue keranjang. Kue ini juga biasa disebut dodol Cina. Terbuat dari tepung ketan dan gula merah. Teksturnya yang kenyal dan berbentuk bulat merupakan simbol harapan agar keluarga dapat terus bersatu, rukun, dan kompak dalam menghadapi tahun yang akan datang. Kue keranjang biasanya disusun bertingkat seperti ini. Bukan tanpa arti. Ini adalah simbol harapan agar rezekinya terus meningkat atau menambah kemakmuran. For your information nih, meski gelodok dianggam sebagai pusatnya orang Tionghoa, Kue keranjang justru banyak diproduksi di Depok, Tanggerang, Bogor, dan Sukabumi lho. Gak hanya kue keranjang, ada juga kue khas imlek lainnya, yaitu kue mangkuk. Terbuat dari tepung beras dan angkak sebagai bahan pewarna merahnya. Yang selalu ada, gohyong dan berbagai macam gorengan khas Tionghoa lainnya. Masih belum puas? Nih, masih ada penganan khas yang menggugah selera. Pia Beijing. Disebut pia Beijing karena membuat resepnya asli dari Beijing. Yang menjadi pembeda dengan pia Indonesia, pia Beijing ditaburi dengan wijen. Tersedia dalam enam rasa, salah satu yang paling unik adalah rasa cempedak. Tidak hanya kue khas imlek yang tersaji di sini, ada pula buah khas yang disajikan saat imlek, yaitu buah gandaria. Dan uniknya musim buah gandaria hanya sekali dalam setahun, biasanya hanya panen saat menjelang imlek. Ahem-ahem kayak mangga ya? Kayak mangga ya? Ini yang mudahnya buat sambal. Sambal bisa dimakan langsung gini. Puas cemal cemil, sekarang saatnya makan besar. Dari sekian banyak restoran, saya tertarik untuk menjajal yang satu ini. Restoran vegetarian Chinese. Karena ada menu chashio-nya. Menu ini biasanya terbuat dari daging babi, ayam, atau bebek. Tapi yang satu ini beda. Chashio itu kita bikin dari gluten, kemudian cita rasanya itu dibikin sesuai dengan daging panggang gitu ya. Tapi kita bikin yang versi vegetariannya gitu. Permulaan itu mesti dari tepung terigu. Tepung terigu dicuci, dicuci kemudian setelah itu menghasilkan berupa daging. Nah setelah itu baru nanti dibikin bumbunya itu udah beda-beda gitu loh. Makin penasaran dengan rasanya. Ini namanya chashio. Atau orang bilang babi yang halal ya. Tapi sebenarnya? Ini masakan ini babi awal, asasnya. Hutan. Asalnya daging babi, karena ini vegetarian, jadi dikantarannya dari gluten. Iya. Konsumen di restoran vegetarian ini justru banyak datang dari kalangan muslim. Karena kan ini vegetarian kan. Kalau vegetariannya biasanya enggak boleh makan hewan sama sekali kan. Terus kayak minyaknya juga. Jadi emang-emang ya pasti udah daging beneran gitu. Jadi bombongan. Lanjut yuk. Belum lengkap rasanya kegelodok jika tak menyambangi Gang Gloria. Salah satu lokasi favorit wisata kuliner yang melenggenda. Bisa dikatakan ini adalah puja seraper tampa di Jakarta. Sudah ada sejak tahun 60-an. Saat ini masih ada sekitar 8 pedagang di area ini. Yang paling terkenal adalah pempek, kari ayam atau sapi, dan mie kampung ini. Beragam kuliner yang ada di kawasan gelodok menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Sekali datang, dijamin akan kembali. Karena kadang-kadang saya juga sering kesini juga ya buat sarapan pagi-pagi. Jadi udah familiar sama daerah sini. Makanannya enak-enak. Dari makanan-makanan yang tradisional Chinese atau makanan-makanan yang biasa kita makan saat-saat. Apalagi tadi ada yang vegetarian tadi. Tradisi dan budayanya juga selalu memberi kesan berbeda bagi pengunjungnya. Saya pikir ini adalah cara terbaik untuk melawat kota. Oke. Jadi, di mana tempat Anda favorit? Tempul pertama, tempul Cina, tempul. Dharma, Vita, dan Depasar. Menghabiskan waktu sehari saja, rasanya belum cukup untuk menjelajah kawasan ini. Gelodok dengan beragam kuliner dan tradisinya selalu bisa memberi cerita di setiap sudutnya. Tapristika Fauzia, Sandi Prasetya, melaporkan untuk NEL. Nah, Zee, kalau misalnya makan khas imlek itu kan biasanya selalu ada kue keranjang dan juga kue mangkok. Nah, kamu selain itu, kamu tahu apa lagi? Ada mie panjang. Mie panjang itu kalau makan, mie-nya nggak boleh diputusin. Biar panjang umur dan juga panjang rezekinya. Apa lagi, Zee? Terus ada teh telur. Teh telur itu jadi telur rebus, tapi direbusnya di air teh. Dipakein garam, jadi nanti telurnya itu warna coklat. Wah, kalau yang teh telur itu aku pengen coba gitu ya.